Dari kebakaran hutan kita ke kebakaran eskalator di New York, Amerika Serikat. Penumpang di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, dievakuasi karena insiden kebakaran eskalator. Departemen Pemadam Kebakaran New York mengatakan kebakaran eskalator terjadi di Terminal 8 pada pukul 7 pagi waktu sempat. Jurubicara Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey mengatakan 4 orang dirawat karena terluka, namun tidak mengancam keselamatan jiwa mereka. Operasional Terminal 8 kembali difungsikan pada pukul 8 lebih 15 waktu setempat. Penyebab timbulnya api masih dalam penyelidikan polisi. Beberapa maskapai harus meninggalkan Terminal 8, yakni American Airlines, British Airways, KT Pacific, dan Kantas. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.